Pembesian ataupun balok gantungnya itu sama Tergantung dari Dentangan masing-masing Halo Sahabat-sahabat asan K.I.N.T semua Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan Sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Nah ini Pembesian untuk Balok gantung Bentangan kurang lebih 4 meter ini Jadi Cincinnya kesininya 15 Kesininya 35 Nanti kalau dicor Berarti jadinya 20 x 40 Ini cincinnya menggunakan Besi 8 kurus ini Besi 7 Nah ini setatnya Menggunakan besi 12 polos Ini 12 polos Nah Ini saya gambarkan untuk Sahabat-sahabat asan K.I.N.T semua Yang mempertanyakan sama saya Itu kok berarti Balok saya Sekarang kondisinya Terlalu kecil Nanti saya takut patah pak Itu saya sudah terlanjur dibikin Nah ini saya kasih tahu Nah ini saya kasih tahu Tidak semua bangunan harus kondisi Pembesian Ataupun balok gantungnya itu sama Tergantung dari Bentangan masing-masing Kalau ini bentangannya Cuma 4 meter lebih Ini sudah cukup Nah karena kan Kalau bentangan itu sendiri 1 per 12 dari bentangan Kalau bentangannya sama 5 meter berarti kan Kalau ukuran segini kan segini Nah dari untuk Dimensinya itu berarti 1 persen dari Dimensi Baloknya itu sendiri Ini kalau yang Untuk ukuran Bentangan 4 meter 4 meter lebih Untuk balok gantung Lantai 2 Sudah cukup ukuran segini Berarti cincinya 15 Sananya 35 Nanti kalau jadi cor Berarti 20 Lalu 40 Ini untuk Balok tak Atau balok gantungnya Ini akan saya tunjukkan Untuk kolomnya Ini kalau untuk Pasirnya Disini pasirnya bagus Ini pasirnya Abu batu Dicampur sama Pasir Kali yang bagus juga Pasir kalinya seperti itu Nah itu ini untuk Kolom strukturnya Demikian juga ini untuk Kalau masalah untuk kolom struktur Kolom struktur itu Enggak Melulu harus Ukurannya yang seperti Kayak kemarin saya bagikan Yaitu untuk ukuran Zincinya kan kemarin Yang saya sebutkan Sama untuk 2 lantai itu 15 15 35 Ataupun 20 35 Itu enggak harus Seperti itu Kita lihat Untuk jarak Kolomnya ini sendiri Nah ini karena Jarak kolomnya Antara Antara kolom itu pendek Ini kolom Nah itu Juga 3 meter Sudah ada kolom Ini ruangnya Lebahnya 4 meter Lebih Seperti itu Makanya tadi untuk Balok gantungnya Juga ukurannya Zincinya 15 35 Nanti jadi cor 20 40 Nah ini Untuk kolomnya Ini Termakan sama Batu batak Berarti 12 cm Ini masih muncul Berarti 12 cm Kurang lebih Berarti 25 Persegini Dengan pembesian Diisi 8 batang Menggunakan Besi 12 Jadi Untuk Sahabat-sahabat Asam Kaya Ini semua Yang pengen Seumumnya Bikin Lantir 2 Dengan Bentangan Kaling Kalau antar kolomnya Itu 3 meter 3 meter setengah Dan ruangnya Itu Karena Seperti ini Di bawahnya Itu Bukan Ruangan yang Los kosong Seperti itu Tapi ini Banyak Pembagian-pembagian Ruangannya Jadi Terbaginya Ada yang 4 x 4 Ada yang 3 x 3,5 Ada yang 4 x 3 Jadi kan Carak Antar per kolomnya Itu kan Pendek Yang Gak Apa-apa Kalau sama Sahabat Semua Ada yang Saya Pingin Kolomnya Kokoh Bikin 30 cm Tersegi Yang Gak Apa-apa Tapi kan Kalau kita Bangun Memperhitungkan Untuk Faktor Yang pertama Untuk faktor Safety Yang kedua Itu Biar nantinya Tidak terlalu Over budget Kalau kita Bikin Semua Bikin Biar kuat Kita isi Besi 12 Kita isi 9 Yang Gak Apa-apa Jadi nanti Kalau untuk Estimasi Pengeluaran Biayanya Jadi Lebih besar Dari Perkiraan Nantinya Yang Dengan Dana Sekian Nanti Cukup Sampai Finis Ke lantai Dua Akhirnya Berhenti Hanya Dipasangan Batu Batas Seperti Itu Karena Konstruksi Untuk Strukturnya Terlalu Over Terima kasih Ini Sekedar Berbagi video Singkat Mudah-mudahan Jadi Referensi Jadi Infirensi Sedikit Berbagi Pengetahuan Saya Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Oke Terima kasih Salam dari kami Salam Tanah-mudahan